Oke, Pian Studio One Piece mengungkapkan hasil dari popularitas setiap karakter beberapa waktu yang lalu dimana kontes 100 teratas di dunia ini diadakan dari 3 Januari hingga 28 Februari 2021 dan yang mengejutkan menempati peringkat 100 karakter terpopuler dari serial One Piece ini nah yang ternyata banyak karakter baru yang menempati di posisi 15 teratas nih hmm penasaran siapa aja mereka? So, di next ini akan sangat menarik buat kita intro dulu Hai guys, welcome back to DRTV channel nah kali ini kita akan membahas mengenai karakter terpopuler One Piece di tahun 2021 oke, biar gak salah persepsi silahkan tonton sampai habis ya nah polling tersebut memberi peringkat 100 karakter teratas dari ribuan karakter dalam serial One Piece sendiri pemungkutan suara ini diadakan di 6 tempat berbeda yaitu Asia, Oceania, Amerika Utara, serta Jepang nah Amerika Latif sendiri, Karibia, Eropa Timur Tengah, dan tentunya adalah Afrika hasil pengambilan polling ini diadakan di berbagai daerah spesifik untuk tempat tersebut dan akhirnya pada tanggal 5 Mei, hasil pollingnya itu dirilis selain hasil polling individu, hasil keseluruhan juga dirilis nih nah diperoleh dengan menambahkan poin dari tiap karakter-karakter yang telah ada nah berikut ini adalah 15 karakter terfavorit One Piece di 2021 ini beserta hasil pollingnya oke, karakter terfavorit ke-15 adalah Usopp nah Usopp sang sniper dari bajak laut Tobit Jerami ini memegang poin 131.090 nah visi utama seputar Usopp adalah keinginannya yang gigi untuk menjadi sekuat yang dia inginkan dia berbohong karena ketakutan dan sifat pengecut yang ada dalam dirinya nah melihat dari perspektif ini, karakter Usopp membuatnya menjadi karakter yang sangat menyenangkan dan lain halnya dengan kelompok karakter pemberani seperti Jinbei Usopp sendiri mewakili gagasan ketakutan itu dan menormalkannya nah terlepas dari kekuatannya, dia berusaha untuk menjadi lebih kuat dan lebih bisa diandalkan nah berikutnya, karakter terfavorit ke-14 dia adalah Carlot Katakuri oke, meskipun perannya itu sebagai antagonis, tetapi Katakuri ini sebenarnya tidak punya niat jahat nih nah dalam pollingnya itu secara global, Katakuri itu meraih 152.070 poin hal ini karena orang seperti dia itu cukup sederhana, dia tidak pernah diciptakan untuk membenci namun sebaliknya nih, dia adalah karakter yang cukup terhormat nah Carlot Katakuri sendiri sangat menghormati Luffy, bahkan di dalam akhir pertarungannya itu dia membuat perkembangan positif dalam karakternya saat dia memutuskan untuk mengubah pandangan dan keyakinannya nah selebihnya dia digambarkan sebagai pria yang peduli dan berusaha merawat dan melindungi keluarganya itu next karakter terfavorit ke-13 dia adalah Don Sihote Rosinante Corazon nah Rosinante Corazon sendiri merupakan adik dari Don Sihote Doflamingo dia selalu melayani Luffy sebagai perura elit di antara Bajang Laut Don Sihote dan belakangan ini terungkap bahwa Rosinante adalah komandan marinir yang sedang menyamar nah Rosinante sendiri memperoleh 157.167 poin dan menjadi karakter terpopuler ke-13 di serial One Piece ini nah dia dieksekusi oleh Doflamingo sendiri setelah terungkap identitas aslinya ya walaupun Doflamingo merupakan tokoh antagonis Rosinante dipandang sebagai versi Doflamingo yang jauh lebih baik oke, karakter terfavorit berikutnya yang ke-12 ini dia adalah Arkagamino Sang nah ini cukup mengejutkan nih bahwa karakter Sang berada di posisi ke-12 nah mungkin karena Sang adalah anggota Bajak Laut Roger yang tidak terlalu banyak tampil di cerita ini tetapi dia dihormati secara luas oleh banyak karakter karena menjadi Bajak Laut yang sangat kuat nah meski screen time-nya itu tidak banyak Sang sendiri mendapatkan 171.060 poin dalam polling globalnya itu dan ini tidak perlu dikatakan bahwa dia adalah salah satu karakter yang paling populer di cerita One Piece Sang sendiri menjadi kapten Bajak Laut Rambut Merah nah sifat yang sangat ramah dan bijaksana itu membuatnya dikenal sebagai Bajak Laut yang sangat legendaris Sang sendiri merupakan bentuk dari keperibadian yang langka dari sekian banyak karakter di cerita One Piece ini oke berikutnya terfavorit ke-11 dia adalah Yamato nah sejak pengenalan karakter Yamato kemunculan Putri Kaido ini begitu ditunggu-tunggu oleh para penggemar dan pada saat itu Yamato muncul dengan memakai topeng untuk menyelamatkan Luffy yang sedang dikroyok Ulti dan Pax One nah disini Yamato merupakan karakter yang cukup menarik perhatian di cerita ini dia telah mempunyai banyak penggemar One Piece untuk mendukungnya itu nah dalam polling globalnya itu menempatkannya di peringkat 11 setelah karakter ini memperoleh 259.738 poin dia adalah karakter yang baru muncul di Atwano ini tetapi dia memiliki banyak hal yang terjadi disini yang telah membuat penasaran banyak penggemar nih oke kita masuk di urutan terfavorit ke-10 dia adalah Sabo nah disini banyak yang menuai kritik nih terhadap karakter yang satu ini karena sebagian besar para fans tuh mengingat dia adalah salah satu dari 10 karakter paling terfavorit di One Piece saat ini dan Sabo ini memperoleh 318.869 poin dalam polling globalnya itu nah Sabo sendiri merupakan kepala staff tentara revolusioner dan juga saudara angka dari Ace serta Luffy Sabo memiliki peranan penting dalam pengembangan karakter Luffy dan keseluruhan plot di One Piece ini dan rumor kematiannya membuat Luffy itu membenci dari naga langit itu oke kita masuk terfavorit ke-9 dia adalah Portgas D.A.S nah karakter Portgas D.A.S meninggal di chapter 483 pada saat perang di Marineford dahulu namun sejak kematiannya itulah dia masih tidak terlupakan dan masih dicintai oleh banyak orang-orang nih tidak hanya mendapatkan 355 503 poin Ace juga berada di peringkat 10 besar karakter yang paling populer di recita One Piece secara global nah salah satu alasan mengapa dia menyatukan begitu banyak fans adalah karena para fans dapat bersimpati kepadanya dan tentu saja Ace ini keren dan sangat kuat tetapi dia juga punya cerita yang sangat memotivasi seseorang Ace bertahan ketika dunia membenci keberadaannya dan tubuh melalui penderitaan nah tidak hanya satu karakter yang paling keren di dunia One Piece saat ini dia itu juga memaknai kehadirannya di setiap perjalanan hidupnya oke kita masuk ke urutan terfavorit ke-8 dia adalah Karot nah Karot sendiri merupakan bagian dari suku Ming yang sangat lucu membuat alur cerita One Piece itu menjadi lebih hidup mungkin akan menyenangkan nih bila kita melihatnya bergabung dengan bajak laut topi jerami suatu saat nanti oke kita masuk karakter terfavorit ke-7 dia adalah Buah Hancock nah dengan mendapatkan 392 951 poin Buah Hancock merupakan karakter terpopuler ke-7 di serial One Piece ini berdasarkan polling global Buah Hancock sendiri merepresentasikan keperibadian wanita yang sangat kuat dia merupakan satu-satunya anggota perempuan dari mantan Sisi Bukai nah putri ular dari Amazon Lily ini sekaligus merangkul menjadi kapten bajak laut kuja dia menjadi karakter yang disukai oleh para fans setelah backstory-nya terungkap Buah Hancock merupakan karakter yang sangat kuat tetapi dia bukanlah yang terkuat di dalam serial ini momen kepeduliannya dengan Luffy adalah alasan banyak orang mencintainya oke kita masuk karakter terfavorit ke-6 dia adalah Nico Robin nah Nico Robin merupakan anggota bajak laut Toby Jerami di setiap momen lelucon Robin itu berperan sebagai karakter dengan dark joke-nya itu dia memiliki sikap tenang dan tidak menunjukkan banyak emosi nah dalam poin globalnya itu dia memperoleh 599 835 ini karena Robin itu sangat mengemaskan dan memiliki banyak kualitas yang sangat baik namun yang paling menarik menurut kita adalah karena perkembangannya daripada karakter aslinya itu dia mulai semuanya dari orang yang dingin dan tabah itu dan pada akhirnya dia terbuka untuk kru bajak laut Toby Jerami nah perkembangan tersebut menggambarkan kepeduliannya terhadap kru dan bagaimana dia merasa nyaman di sekitar mereka itu oke kita masuk karakter terfavorit ke-5 dia adalah Travagal di Waterloo nah Law sendiri dengan mudah menjadi salah satu karakter yang paling populer di cerita One Piece ini beberapa alasan mengapa Law ini menjadi populer adalah latar belakangnya itu gaya bertarung yang sangat keren dan karakter yang sangat baik Travagal di Waterloo merupakan kapten bajak laut Heart dan sempat menyadang gelar sebagai mantan sisi bukai untuk beberapa saat namun tak kenapa nih dia tidak banyak muncul pada saat itu walaupun begitu Law sendiri memiliki banyak basis fan yang sangat besar dan dia saat ini mendapatkan 646-686 poin dalam polling globalnya itu ini membuktikan sangat berpengaruhnya ia dalam cerita One Piece saat ini oke karakter terfavorit ke-4 dia adalah Sanji nah dengan poin 970-286 yang diperolehnya itu Sanji menjadi karakter ke-4 paling populer di cerita One Piece ini dan dia merupakan pangeran dari kerajaan Germa namun dia bergabung dengan Baca Glotopi Jeremy sebagai juru masak nah karakter Sanji sendiri yang ramah membuat semakin banyak penggemar yang mencintainya itu dia membawa banyak kesenangan dalam cerita seri yang menjadikannya karakter yang dicintai banyak penggemar ini nah Sanji merupakan karakter yang ramah dan selembut alu cerita itu menjadi lucu dan kocak nih tidak hanya itu saja prinsip Sanji untuk tidak menyakiti wanita satu pun membuatnya semakin memiliki banyak fans yang menyukainya kita masuk karakter terfavorit ke-3 dia adalah Nami nah saat ini Nami itu mendapatkan 1.085.141 poin dan berdiri di posisi ke-3 dalam karakter paling populer di cerita One Piece ini dia adalah anggota dari Baca Glotopi Jeremy sendiri dan kita tahu Nami digambarkan sebagai orang yang sangat kejam dan tamat namun itu semua hanya untuk kesenangan di dalam ceritanya itu sendiri nah saat ini kita akui bahwa kita semua pernah tertawa melihat Nami yang mengamuk sesekali itu selain itu nih Nami merupakan pertarung yang cukup bisa diandalkan dan rasanya One Piece akan kehilangan banyak hal jika tanpa dirinya nih nah selain memiliki gaya pertarung yang unik dan luar biasa itu dia juga menjadi seseorang yang selalu mendukung karakter wanita yang sangat kuat dan kita tahu dia selalu menjadi karakter terfavorit dari sekian banyaknya fans di dunia One Piece ini kita masuk karakter terfavorit ke-2 dia adalah Roronoa Zoro nah Zoro adalah anggota pertama yang bergabung dengan Baca Glotopi Jeremy dia merupakan murid dari Miho sendiri dan Zoro memiliki rasa penilaian yang buruk namun dia adalah pendekar pedang yang sangat luar biasa keperibadian yang buruk menjadikannya karakter terfavorit bagi para fansnya itu apalagi dia sangat setia kepada Luffy dan krunya itu Roronoa Zoro adalah tipe karakter yang tidak memberikan alasan untuk membencinya nah beberapa orang mungkin lebih menyukai karakter lain daripada dirinya namun hampir tidak ada orang ataupun fans yang tidak menyukainya dalam polling globalnya itu Zoro memperoleh 1.445.34 poin dan ini menempatkannya di urutan ke-2 untuk karakter paling terpopuler di dunia One Piece saat ini nah yang terakhir ini karakter terfavorit pertama dia tentunya adalah Baca Sencho Mugiwara Luffy nah walaupun menjadi karakter protagonis Monkey D. Luffy adalah karakter yang paling populer di One Piece ini nah Luffy sendiri memperoleh poin sebesar 1.637.921 dari polling globalnya Luffy menjadi representasi kebebasan di One Piece dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa dia memutuskan untuk menjadi Raja Bajak Laut nah para fans akan menemukan ratusan alasan untuk menyukai Luffy sendiri karena dialah yang membuat One Piece ini menjadi sangat-sangat menarik hmm gimana berpendapat kalian? sehingga jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai karakter-karakter terkuat One Piece berdasarkan polling globalnya itu di tahun 2021 jangan lupa kesejaran di kolom komentar dan subscribe channel ini semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya thank you telah menonton konten DRTV and will be comeback salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.